Jadi begini, dia berkuar-kuar di sosmed, tiba-tiba netizen menggebuk-gebuk ke saya bahwa aku orangnya tega, jadi aku gak mau dong, apalagi saya ini sekarang ini lagi mau memperbaikan nama baik gitu kan, jadi jangan sampai jelek-jelek, jadi dijelek-jelekkan nama saya di sosmed, jadi saya gak mau dong, kenapa dia bilang, aku gak peduli sama dia, gak mungkin lah, karena banyak teman-teman saya yang saya udah pekerjakan di itu, mereka datang ke rumah saya minta tolong, bagaimana caranya supaya mereka pekerja, masa aku yang nyari, gak mungkin lah ketemu, iya iya iya, jemput bola, iya dong, iya dong, jadi begini ya, jadi saya itu bukan kejam, punya teman, aku gak peduli sama dia, justru sekarang, aku ini netizen kan yang bilang alamatnya, langsung saya sampahin kan, akhirnya udah ketemu, akhirnya udah ketemu, terus, iya aku mah orangnya santai-santai aja, ya, jadi aku bilang gak boleh begitu, ya kan, belum tentu, teman itu siapa yang baik, siapa yang gak bener gitu ya, tapi hubungan sudah baik-baik saja, udah baik, udah baik, oh jadi dia, oh dia mah gini, gini-gini, tapi dia diem, ya datang dong kamu, dia datang dong, gimana kita mau nyari dia, iya kan, gak juga, gak mungkin juga sempat kita kan, akhirnya, netizen lah yang nunjukin, tempatnya dia dimana, akhirnya saya sampahin disana, mudah-mudahan, minggu depan, dia udah kerja iya, wow sebegitu mikirinnya loh, sebetulnya